Coba kita tes box filternya dilepas Nah ini dilepas ya Dilepas bagus Terima kasih telah menonton Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa lagi dengan saya A.A.Bacip Jadi untuk video kali ini kita akan garap motor bit karbu Motor bit ini infonya kena potnya mengeluarkan asap alias ngebul Nah sebelum kita bongkar garap kita akan lihat dulu apakah motornya ngebul atau enggak Tapi analisanya olinya itu selalu sedikit pada saat penggantian oli Yuk kita akan lihat dulu videonya Kita akan coba nyalakan dulu ya motornya Nah karena berhubung Berhubung motor ini tidak ada standar 2 Jadi kita agak didengdekan ya teman-teman Susah guys Sepertinya ini harus berdua ya Oke teman-teman Tapi kalau dilihat ini ngebulnya sedikit hitam ya teman-teman Harusnya sih kalau sedikit hitam ini bukan perihal dari ring pistonnya Tapi faktanya olinya itu selalu habis Jadi nanti kita buka aja mesinnya Melihat Melihat kondisi dalaman mesinnya seperti apa Oke teman-teman ini kita akan coba melakukan proses penyekiran ya Proses penyekiran ini berfungsi agar tekanan kompresi itu tidak bocor ya Dan ini sedikit ngegeol Tapi ini bukan klepnya ngeol Cuman ini bekas penyelepan ya Jadi kelihatannya seperti ngegeol Padahal enggak ya teman-teman Nah ini proses penyekiran ini harus benar-benar rapat ya Dan ini sangat penting sekali Oke selanjutnya kita akan pasangkan perklep BRT dulu ya teman-teman Untuk pemasangan perklep ini lebih baik di motorbit ini dipapas topik klepnya ya Teman-teman agar terhindar dari benturan terhadap silklep Jadi nanti silklepnya tidak akan cepat terusah Karena kalau sering ngebentur nanti bisa menyebabkan terjadinya ngebul Soalnya nanti nokenas yang akan digunakan adalah nokenas seri T ya teman-teman Agar posisi klep tidak menabrak ke piston Jadi kita perlu penyekuakan klep Penyekuakan klep ya teman-teman Jadi agar gerakan klepnya bisa lebih bebas Proses selanjutnya itu adalah pengecekan coakan klep Jadi pengecekan coakan klep ini sangat penting teman-teman Agar terhindar terjadinya penubrukan ya Meskipun kita kadang sudah yakin Kadang enggak Tapi tetap ya harus melakukan proses tes malam ini Ini menggunakan malam kalau disini ya Namanya itu adalah plastisin Ini dipasang mesinnya seperti biasa aja Baunya ini masih nempel dua biji ya teman-teman Nanti tinggal mesinnya tinggal diputar-putar aja Dan untuk setelan klepnya ini dikasih rapat Karena nanti kalau misalkan rapat aja enggak nyentuh Apalagi nanti disetel Karena kalau misalkan disetel berarti jarak pergerakan klepnya sedikit menurun ya teman-teman Teman-teman Jadi ini bitnya udah kita coba tes malam Untuk hasilnya sendiri aman ya Coakannya itu ngepas Cuman ini kan belum disetel klep Sama belum penambahan packing belakang Jadi nanti kalau udah dipasang ini pas Jadi untuk penggunaan piston ini Di motor ini itu harus melakukan coak klep Dan bubuk piston Bubut piston guys ya Udah sip beres tinggal perakitan Oke teman-teman Karena diakini ini udah aman semuanya Jadi kita melakukan proses pemasangan ya Semuanya dipasang dari mulai blok Apa plucking block piston Plucking bolt head Semuanya dipasangin Semua bautnya dipasangin Dan tidak lupa kita gunakan koncitursi Untuk pengencangan baut head Ya karena ini penting sekali Untuk nilai pengencangannya Kalau di bacip itu dikasihnya adalah 25 Nm teman-teman Mungkin nilai ini akan berbeda Dari kebiasaan teman-teman Kalau di bacip ini segitu ya Karena kita ada alasan-alasan tertentu Nah ini kita pasang Untuk gigi sentriknya Nah untuk topnya sendiri Meskipun ini menggunakan Noconos BRT Tapi titik topnya tetap Ya sama dengan standar Hanya saja Untuk hitungan camnya Kita akan ukur ulang Kalau nanti misalkan Udah oke Ya udah tinggal dipasang Kalau masih belum oke Atau terlalu jauh Angkanya ya kita sesuaikan Karena Untuk nilai ini Bila mana setelan clapnya beda Hasilnya beda Terus posisi Packing Banyak atau sedikit beda Posisi keruk-keruk Naik ceruk atau enggak Itu beda Ya ini didial ya teman-teman Untuk meyakinkan Angkanya ngepas atau enggak Kalau dirasa udah ngepas Ya udah tinggal pasang aja Semua mesinnya Nanti Tinggal kita lakukan Proses pengecekan oli Jadi olinya naik atau enggak Penting ya Jadi setiap pembongkaran mesin itu Cek olinya naik enggak Kalau misalkan enggak naik Itu bisa menyebabkan Bagian headnya Tidak terlumasi Dan bisa menyebabkan Mesinnya rusak nanti Teman-teman Ini motornya sudah nyala Jadi Seperti biasa ya Kalau untuk Bitcarbo Itu dinaikkan performa Ganti piston Dan lain-lain Apalagi ganti karbo Itu pada saat motornya digas bejek Itu udara yang masuk disini kurang Jadi dia akan terasa nyendat Kita coba ya Jadi ada kosong dulu Karena udara yang masuk kurang Coba kita tes box filternya dilepas Nah ini dilepas ya Dilepas bagus Jadi harus modip box filter lagi Sekali itu Oke teman-teman Kita melakukan proses Pemasangan bagian sepiti Nanti juga akan kita rasakan Sepiti yang ini digunakan Sudah cocok atau enggak Karena kalau misalkan ada yang kurang Ya tentunya harus ada penyelesaian Ulang di bagian sepiti Agar nanti hasilnya bisa lebih baik Penyaluran tenaga-tenaganya Agar tenaga mesin yang dihasilkan Bisa jauh lebih terasa Nah ini untuk pemasangan bagian depannya Hati-hati Untuk mahkotanya Jangan sampai ke jepit Nanti susah untuk dibuka ya Teman-teman mahkotanya itu Ini lagi pemasangan Dan untuk pemasangan Bagian puli belakang nih Jangan coba-coba Dicongkel-congkel lombeng ya Nanti rusak bagian Apa Puli belakangnya bahaya nih Ya jadi Kalau dibatsip ini Selalu tidak mencongkel-congkel Carikan ku saya ya Kalau mencongkel-congkel gitu Jadi pemasangan pibelnya itu Depan dulu baru belakang Jangan belakang dulu Dicongkel-congkel Ya bisa merusak nanti Permukaan pulinya Nah ini selanjutnya kita melakukan Proses pendainoan Agar ketahuan ya hasilnya Oke teman-teman Akhirnya beres ya Untuk motorbit ini Ini powernya bisa dilihat nih Sama teman-teman nih 10,39 HP Dengan torsinya 6,77 Lumayan lah ya Dengan spek yang biasa ya Ini spek tune up Soalnya ya Mungkin ini pengoptimalannya Nanti di karburator ya Teman-teman Bisa digunakan Baiknya sih Karburatornya Pake yang ori aja lah Biar nanti Bisa nyeting bawahannya Biar lebih gereget lagi Karena untuk karbu itu Itu harus udaranya lebih banyak Ya nanti bisa kita akan Modip-modip lagi Ketika ke bengkel Nanti kita carikan Settingan Untuk penyaluran udara yang bagus ya Biar karbunya juga Lebih aman ya Kalau pake filter udara kan Biar lebih awet guys Oke teman-teman Terima kasih yang udah menonton Tonton juga Video obat chip yang lainnya Bantu like, komen, dan share Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax